Hai adik-adik sehat jadi adik lahir malam ini semoga sehat hidup ya oke semangat tiada seindah kisah cintaku di akhir tahun di bulan Desember masa yang indah dalam hidupku yang tak akan ku lupa maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Riko Muri sedikit bercerita tentang proses kelahiran anak ketiga kami yaitu baby Elena pertama Ariel, tatum, yang kedua damaskala, yang ketiga baby Elena, putri Riko Muri yang artinya itu bulan proses bersalin di kalah pandemi ini memang luar biasa disini kita ada tiga dokter yang satu ya ahli feto maternal yang satu dokter dari awal yang awal kita terus juga bahkan ada salah satu bidan yang lagi viral semua ini kita datangin tapi ya ujung-ujungnya ya istri sih maunya prosesnya berjalan dengan apa normal karena dia mau rasain ya seorang wanita tuh lahir normal ada adek someday kamu bakal lihat ini deh ya ngiring ngiring aku bisa mengiring someday kamu bakal lihat ini deh tuh ini saat usia kamu dikandungan mama 9 bulan menunggu saat-saatnya keluar menunggu kamu api itu udah lihat deh sama joket-joket deh pagi kita pesa jam 8 cek ternyata posisi air ketubahnya sudah sedikit kenapa istri nggak kontraksi ternyata tarif pusatnya tuh ya ngikat di leher satu makanya dia nggak bisa turun ya akhirnya diambil tindakan sesar mau nanti malam operasi atau besok pagi operasi tapi langsung kita ke lab cek darah semua apa tcr semua antigen semua saya juga jadi kalo memang mutan malam harus operasi hasil PCRnya insya Allah sudah bisa keluar gila enak sedihnya sih luar biasa karena hanya saya seorang yang boleh mendampingi sementara istri sudah di atas kita belum selesai pun pembayaran istri sudah siap di operasi enak 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 lah di mana ini didampingi cici dewi layang jantian ya cuy ini didampingi abadnya gak janjian ya gak janjian ya ini gak janjian ya kalau orang mau ngajakin maik saya mau makan nih eh lagi gila nunggu 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 suruh begitu ya nunggu istri sempet debat kita dengan pihak rumah sakit Sempet nangis istri, minta didampingi saya Karena memang protokolnya gak bisa ditemani Udah akhirnya ditambil keputusan yang menurut adik sehat Jadi adik lahir malam ini, semuanya sehat ibu Semangat Sedihnya luar biasa sih, apalagi di saat kita dorong dia ke ruang operasi Itu saya harus stop di situ, saya gak bisa dampingin Karena operasi sekarang itu gak ada yang bius total Karena dia seorang diri, itu luar biasa sedihnya Berharap bisa di sampingnya, bisa pegang tangannya dia Prosesnya saya lihat semua, ngejalanin semua, sedih sih Setelah proses saya selesai, bayi keluar Sedih lagi keadaannya karena hasil PCRnya istri gak keluar Jadi antara ibu sama anak harus pisah Akhirnya anaknya keluar Pertama kali saya ketemu ya, itu ya Pertama kali ketemu ya Dia ada keadaan nangis, disitu ada temannya istri Wah, lagi ngeliatin apa-apa Terus saya bisikin Saya tahu, pasti karena dari hamil juga Saya sering ngomong di perutnya Sering manggil nama dia Sering kasih doa, sering apa segala macem Jadi, saya yakin itu Pas nangis ngecon, nangis ngecon Saya bisikin, adek, adek Aku pindah lagi ke kanan, adek, adek So, kasih jari lagi Dia tahu suara bapaknya Adek, sayang papa nak Cinta papa nak Adek, cinta papa nak Ajarin dulu ya Setelah itu ya Aku abis wuduh Mau ngajarin adek Semen ikoma Jadi, setelah ikoma Ajan Itu Perasaan Luar biasa Sedih Ada satu Keturunan lagi Yang lahir Wah, luar biasa Malamnya Sekitar jam 10 malam itu Hasil PCR turun Bahwa istri Negatif Jadi, benar buru-buru Saya telepon suster Suster Negatif Tolong bawa anak saya Kesini Malam ini juga Akhirnya ya Dibawa anaknya Itu pertama kali ya Istri ketemu anaknya Langsung dipeluk Itu haru banget Istri sedih Nya luar biasa Terus bagiannya luar biasa Terlihat sampai juga Sakitnya gak berasa Kita dikasih waktu Sampai Setengah 5 pagi Suster bilang Pak Setengah 5 saya jemput ya Karena mau dimandikan Oke Jadi kita tidur bertiga Itu luar biasa sih Aku minta tolong saudara Ke rumah sakit Tapi kan hanya dibawa saja Untuk mengambil hari-hari Karena gak mungkin Aku menunggu besok Jadi Diambillah Terus dibawa pulang Ke rumah Terus sama Bapak mertua Sama ibu Selesai sholat Dibacakan doa Buat adik-adiknya Terus Dikuburin Ya dengan Perlengkapan ya Gendi-gendi Hengkavan Dan lain-lain Alhamdulillah Terima kasih juga buat bapak Maaf juga gak bisa Ngawal nguburin Hari-hari Karena Sendirian Proses BBR keluar dari rumah sakit Sebenarnya kita Prepare 5 hari Buat disana Jaga-jaga Kalau istri Memang sakit Karena ini pertama kali Karena istri Takut gak kuat Buat pendiri bergerak Tapi akhirnya Kita putuskan Untuk 2 hari saja Akhirnya Siang-siangnya Dicoba bergerak Kakinya pelan-pelan Kaki kiri akan Dicoba turun Aku tahu sakitnya keluar biasa Dicoba kawan mandi Aku antar Balik lagi Menjelang pulang Hubungi orang tua Maksudnya Minta dikawal Karena gak mungkin Istri Yang mendong bayi di mobil Even di mobil Sudah kita siapin Tempatnya Buat bayi Tapi Butuh Ibu Akhirnya Ibu datang Tempat tua datang Yaudah Kita pulang Kita urus administrasi Termasuk juga Urus Kelahirannya L Hari itu Hey KBL Coming home Kita pulang ya Pulang rumah ya Kok sipit ah Macu Sipit ah Macu Sipit ah Macu Pulang ya Pulang ya kita pulang ya semua ya sampai ketemu di rumah ya udah kita pulang itu ya di jalan ya kita pelan-pelan karena aku tahu sakitnya kalau kena guncangan itu luar biasa pelan banget sampai di rumah ya Alhamdulillah dikambarnya BBL udah rapi sama ibu mertua udah bersih itu yang enggak kita pikirin karena ya memang bener-bener sendirian ya makasih ya buat bapak buat ibu atas supportnya buat anak-anaknya buat cucunya luar biasa jadi sih memang apa yang kita nggak bisa cover nggak bisa kata kawan mereka udah bergerak sendiri gitu mereka udah jalan sendiri aku nggak ngomong lagi Om ini itu cerita singkat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh